Pernah berhenti merokok nggak? Hah? Pernah berhenti nggak merokok? Nggak. Nggak pernah berhenti dong. Terus nggak merokok? Pakai baku? Masih mau, tapi dah Ika Hayang malam kita Bapak Hayang berhenti, tapi masih ingat terus. Jadi mau berhenti, tapi selalu mau. Selalu mau terus. Tapi kalau tidur, sudah tidak malam. Ini tentang kesederhanaan, keseimbangan, toleransi, dan akulturasi. Pak RT, damang. Wah, Pak RT ini masih sehat. Alhamdulillah, sehat-sehat terus. Ini pasangan suami istri yang hebat, keren. Kerja bareng. Sampai umur. Tetap semangat. Makan bareng, tidur bareng. Nggak, tidur bareng. Tidak lama, nggak bareng. Kenapa nggak bareng tidurnya? Pisa-pisa aja. Waduh. Pak RT. Makan bareng, kerja bareng, tapi tidur pisah. Tidur, tidur, tidak bisa. Tidur, tidak bisa. Mantap. Ya, panenai raha ya. Panenai raha. Ada dua hari. Oh, dua hari. Disimpan di mana, Pak, Dina? Di sini. Oh, ditutup? Untukkah hujan? Ditimbun geramis gitu. Hah? Ya, ditimbun sama ini. Oh, jadi bibit lagi ya? Iya, kalau nggak langsung kejemur mah. Kadang-kadang busuk lagi. Ya? Iya. 54. Ini itu 7. Oh, dari? Bapak mole biasa. Bapak mole. Enak gitu? Ya, lumayan aja daripada beli rokok mahal. Pak RT merokok dari umur berapa? Ah, ya paling umur 18 tahun. Sudah merokok ya? Sudah kerja mungkin ya? Tapi saya, dok, mulai merokok, nggak tahu rasa rokok yang biasa bungkusan. Bako terus merokoknya dari umur 18 tahun? Dari dulu juga. Sangat tuh. Yang untuk rokok itu kuku. Paling-paling camat. Minum kopi. Pernah berhenti merokok nggak? Hah? Pernah berhenti nggak merokok? Enggak. Enggak pernah berhenti dong. Terus apa merokok? Pakai baku? Masih mau. Tapi Ika Hayang malam gitu, Bayang berhenti. Tapi masih ingat terus. Jadi mau berhenti, tapi selalu mau. Selalu mau terus. Tapi kalau tidur, sudah tidur. Kalau lagi sakit, merokok nggak? Enggak. Kalau sakit itu. Kalau sakit, udah nggak ingat pada merokok itu. Ya, parah. Pasti parah gitu perasaan. Oh gitu ya? Masih ingat mau merokok, makan lah. Bukan sakit. Jadi kalau sakit, tidak ingat rokok berarti parah. Iya. Kalau sudah ingat di Danon, tidak ingat merokok. memang saya juga sehari dua kali hari kalau lagi itu parah yang perasaan gitu. Tidak ingat. Jadi kalau masih ingat merokok berarti masih sehat? Tidak. Tidak bisa putih sakit, paling. sama biasa. Tapi, Pak RT mah tahu ya, kalau merokoknya, tidak bagus, tidak sehat. Ya, memang tahu juga. Tapi, tidak bisa ditunda. Gitu. Tidak bisa di... Kenapa tidak bisa ditunda? Kenapa tidak bisa ditunda? Masih mau. Masih mau. Iya. Tapi, baru gitu juga saya minta-minta kepada Tuhan. Biar merokok, biar sakit, itu tidak masalah. Merokok, merokok, sakit, sakit. Yang tidak merokok juga mati dok. Ini prinsipnya. Iya. Prinsipnya itu. Makanya tidak berhenti merokok. Enggak. Kan itu masalah lain. Itu mati sama merokok. Ingat, selalu ingat. Tapi, kalau, pasti dari Tuhan itu, enggak dibesari pun. Kira apa-apa juga. Iya, benar-benar. Parang itu bukan urusan manusia. Iya. Cuman, ya, ya, biar dokter juga ahli. Istilahnya mah, mengetahui penakit, mengetahui masalah ubar-ubar. Tapi, untuk parang, tidak, istilah sehatnya mah, itu, bukan akuan dokter. Iya. Itu Allah itu. Iya. Yang menyembuh. Jadi, prinsipnya itu, saya mah begitu dong. Bukan gak percaya sama pak dokter, sama ahli-ahli, jampe, mencek dulu. Tapi, memang, kalau parang gak diizinkan, gak bisa dikongulkan lagi. Gak diwajibkan, nyerangat memang, gimana sama. kalau, 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 peribasa, ahliho ngamai, itu urusan tuan, tidak. Alu sayap, harusnya, ayuh, orang, lahliho ngamai, itu mahal. lah lah. Apa itu? Ayuh, Atuk, badai kat situ dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.